Presiden Joko Widodo meminta seluruh program pemberian bantuan sosial Bansos dapat disalurkan kepada masyarakat penerima pada pekan ini. Bansos tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers secara virtual selepas sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 5 Juli 2021. Menteri Keuangan mengatakan instruksi Presiden agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini terutama untuk program Peluarga Harapan PKH yang dimajukan triwulan ketiga sehingga bisa dibayarkan di bulan Juli supaya dapat membantu masyarakat. Selain PKH, Presiden juga meminta segera disalurkan dan jumlah penerimanya ditingkatkan dari 15,93 juta penerima menjadi 18,8 juta penerima. Kemudian bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Akselerasi pemberian bantuan sosial di bulan Juli juga berlaku untuk bantuan langsung tunai BLT Desa. Menteri Keuangan menyebut BLT Desa yang saat ini baru mencapai 5 juta penerima dapat dinaikkan sesuai pagu menjadi 8,8 juta penerima. Selain itu, Menteri Keuangan juga memastikan pemberian bantuan sosial berupa bantuan kuota internet bagi sektor pendidikan akan tetap diberikan. Untuk bansos bantuan kuota internet kepada 27,67 juta penerima terdiri dari siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru, dan dosen akan tetap diberikan. Pada pelaksanaan PPKM Darurat, pemerintah juga telah menetapkan untuk memperpanjang diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan. Untuk itu akan diperlukan tambahan alokasi sebesar 1,91 triliun rupiah. Selain diskon listrik, bantuan rekening abodemen listrik juga akan diperpanjang hingga bulan September sehingga akan membutuhkan tambahan dana Rp420 miliar. Sementara itu, bantuan dalam program Kartu Prakerja untuk 2,8 juta peserta dapat diberikan pada bulan Juli dan Agustus. Menteri Keuangan juga memastikan insentif bagi berbagai kelompok usaha akan diberikan sebagai upaya pemerintah membantu memulihkan ekonomi perusahaan Untuk membiayai berbagai tambahan belanja di bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas, dan berbagai insentif tersebut, Menteri Keuangan menilai bahwa penyesuaian anggaran perlu dilakukan. Dalam sidang Kabinet Paripurna, penyesuaian anggaran telah disepakati sebesar Rp26,2 triliun, ditambah Rp6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa. Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian atau lembaga untuk penanganan COVID-19, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan. Menteri Keuangan meyakini bahwa penyesuaian anggaran ini tidak akan mengganggu belanja kementerian atau lembaga, karena belanja tersebut sudah diamankan, seperti belanja operasional, pegawai, multi-year kontrak, pemulihan ekonomi, bahkan penanganan COVID-19.